Versi PS5 e-Football 2025 sudah saya coba Sekarang saatnya mencoba versi mobile Dan ini ternyata ada MBL label tahunnya E-Football 2025 di mobile Let's go Oke jadi barusan ini kayaknya kawan baru gue ya Gue lupa, itu padahal dibikin account kayaknya Hilang mungkin karena lama sudah tidak saya buka ya Tapi harus pilih nama baru lagi tadi Terus unduh Sesuatu lah pokoknya Dan langsung kita masuk ke e-Football 2025 mobile Tapi setau gue tadi di aplikasi tulisannya cuma e-Football mobile sih Gak ada 2025-nya gitu loh Nah ini kan tidak bisa dong Ada trailernya sendiri tuh mereka Bentar ini Kagak ini mah trailer Ini mah grafik konsol gak sih Tapi trailernya beda sama yang Kemarin kita nonton di PS5 gak sih Oke Ya cuman sedikit doang ya Nah Messi Mau penalty Ya ini grafiknya bukan grafik mobile dong Kalau misalnya grafik mobile begini sih Ya bagus banget pak Nah langsung berubah Oke ini ternyata disuruh ambil penalti Oke saya ambil penalti dulu ya Lakukan tembakan dan cetak gol Coba penalti pertama di e-Football mobile Ke kanan atas Nah itu dia Coba Bener gak? Wih mantap Coba Oh enggak pak Ternyata langsung ke cut Ke cinematic Nah itu dia Kalau grafiknya begini Mau keren banget pak di mobile Gila Wah ada animasi angka trofi juga lagi E-Football E-Football Iya mantap bro Keren juga dia bikin begitu ya Untuk gak tau nih Kalau misalnya user lama Ada beginian juga atau enggak Atau ini khusus user baru Selamat datang di e-Football Ikuti tutorial untuk memperajari Cara bermain Ini masih ada musiknya nih Jadi gak bisa gue tampilin suaranya Lanjutkan Pilih tim favoritmu Oke Jadi Mulai dengan tim ini Ya Pilih aja Barcelona Tidak apa-apa Boleh Tim dasar dikonfirmasi Oke Jadi ini account baru banget ya Itu bonus login gue pun juga baru Tapi kalau kita lihat tampilannya Bonus login sambutan Kampanye startup ya Sama persis ya Kayak yang di konsol kemarin ya Terus itu dapet Lawandowski Leroy Sane Kampanye startupnya Ini masih tutorial berarti nih ya Ih lagunya anak juga Gak bisa gue Kasih lu denger Copyright pasti kan Ya Kita pengaturan dulu deh Bentar Saya mau pengaturan dulu Gimana bang Oke musiknya sudah gue matiin Jadi sekarang saya bisa Nyalain lagi audionya Nah Ini ada komentator yang bisa lu download Tapi tadi gue mau coba download yang inggris Agak lama pak 700 MB Jadi ntar dulu aja lah ya Tapi ini bisa dipilih pokoknya Untuk bahasa-bahasanya Terus Untuk grafis Nah ini settingannya kan grafis pemain Stadion Laju bingkai FPS lah ya Nah ini tinggi semua Berarti sudah ya Nah oke Setau gue seorang yang mempengaruhi Fitur-fitur yang baru Kayak Wasit Kayaknya tuh salat yang baru kan Hakim garis Juga kalo misalnya lu grafik yang kayak tinggi Kayaknya gak ada ya Terus pengaturan main Ini umpan cerdas Nyala Jenis kontrol Sentuh dan jentik Tipe stick arah Bergerak Jangan Tetap aja Tetap Terus Kontrol ganti kursor Apa itu Indikator Level Tampilan radar Ini bisa disetting semua Pokoknya oke Terus udah Sisanya semua Sama Jadi yang mau gue liat Poinnya dari video ini Adalah gameplay Karena Ya sisanya Eventnya pun juga Persis sama Cuman ya maksudnya Ya keren juga sih Bisa Sama seperti di konsol Dari menu UI segala macem Padahal ini mobile gitu kan Jadi coba Mungkin boleh kita Ngeliat cutscene Atau animasinya Apakah sama persis Seperti di konsol Ini dia Oh sama persis ya Jadi ya Entah kapanpun itu Mereka merilis Crossplay Memang tujuannya kesitu berarti Nah tapi disini ya Tekstur rumput Sama grafik Coba aja liat nih Mesinya Nah ini sama persis nih Bener-bener sama persis Nah keliatan sedikit lah Ya berbeda tuh ya Dari Jersinya Celananya Tapi gak buruk sih Itu mesinya sih Bagus sih Nah itu 85LWF Oke ini yang gratis kan ya Terus dapet Seperti biasa Kayak tadi ada sound Segala macem Sama juga Oke Pemain di rekrut Oke Taktik permainan Coba Atau gue langsung ke authentic aja ya Oh ini paket tuh yang deluxe ya Jadi Eh berarti ada juga gitu Di Mobile Yang harus beli 400 ribu itu Nah ini tim gue akan begini sekarang nih Masih awal banget Nah itulah bisa dipake Pokoknya oke Coba kita ke laga authentic aja deh Yang offline Gue mau coba gameplaynya soalnya Penasaran Ya udah langsung kita ke laga Terus Masih Ya masih di kunci seriusan Yaudah saya selesain tutorial dulu Kalo gitu Nah ini gue terakhir tutorialnya disuruh Tutorial Tutorial yang di gameplay Maksudnya coba ya Dasar-dasar menyerang Ini ada pad virtual Enggak ya Oh ini bisa pake Virtual pad ya Saya sentuh dan jentik Ya Lanjutkan Oke Jadi ini kayak tadi yang ngambil penalty lah Cuman gak tau ini udah suruh ngapain nih Nah ini sih gameplay sih Kalo diliat dari jauh begini ya Ya bagus pak Tangan sisi kanan untuk dribble sprint Hah Emang iya Coba Ya begini kan Ini yang kerebut bolanya bro Bola liar Oh diulang Siap Iya Kok gak ada tombolnya tapi di layar ya Shooting Shooting Shoot Oh di swipe ya Oh mainnya gitu Bukan pake tombol Bentar 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 Set Loh Ya beginilah orang kagak pernah main e-football mobile Kagak dibaca lagi tadi Tuh apa itu tadi Coba 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 Oh pencet ke gawang apa Gini Mana kasih lagi ini ya Iya gak dikasih tau ngapain Ini nih nih Saat menembak perhatikan arah ada pengukuran kekuatan Ya gimana cara menembaknya bro Tidak ada tombol Ini pencet Itu gue udah pencet tombolnya loh Apa harus di arah ke kanan gitu tombolnya Coba Ya bagian Membelajari E-football mobile ini Nih Set Tuh Oke coba sekarang arah ke atas ya Tadi gue arahnya ke kanan terus Soalnya Mungkin itu rendang harus arah ke atas Coba Iya Ya Gue tau lain nonton pasti gregetan banget Iya gak ada gak tau gimana caranya sih Daftar kontrol Tembak Oh ketuk Ya ampun Oke ketuk dua kali di sisi kanan Oke Oke Ya Nih saya ketuk nih Ketuk Oh begitu ternyata Astaga naga Ya 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 oke 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 Apa ini gue salah ya Coba deh Ini sekarang disuruh umpan ya Oke begitu Terus ketuk dua kali untuk menembak Oke nah ini baru dikasih tau Tadi sebenernya mungkin dikasih tau Cuman gue aja skip skip Gagak baca ya Oke oke ini video tutorial Sekarang gue disuruh sendiri nih Umpan Umpan Terus ketuk Nah oke udah bisa Mantap mantap Ya begitu kira-kira ya Jika ada rekan tim yang kosong Berikan umpan kepada mereka dan dekati gawang Oke Oke Ya itu tutorial pertama Udah harus tutorial semua kan Tapi penting juga tutorial sih Iya ini harus langsung nih Wih dapet hadiahnya dapet kartu alesir Arnold tuh Ratback 84 Coba Tutorial gameplay kedua Tahan di kanan Tukung beri terkanan Iya tahan Hold Pencet Oh begitu Ya Coba Itu tadi video tutorial ya Beri tekanan dan rebut kembali bola Siap Coba pencet Oke otomatis tanpa harus Tanpa harus ngarain pemain geraknya kemana Pake analog berarti ya Yang kiri Bukan analog sih apa sih Ya sentuhan di kiri lah Oke coba lagi Mencet Dia akan dapet otomatis Ya oke Selesai Saat kamu mendekati lawan Cobalah untuk melakukan gerakan Apa gue cek Atau gerakan merebut Tadi Dapet tren ini langsung Ya itu dia Gila baik juga mereka ya Tutorial selesai Iya ada Bang Messi begini pak Semua pintu telah dibuka Dan sekarang kamu dapat mengakses Mode meningkatkan kemampuan yang baru Oke mantap Mempelajari umpan lambung Ya itulah kira-kira Bentar Settingan gue Salah kali ya Coba-coba-coba Cara dimana ya Tadi di Wih Wih Data belum ditautkan Oh ini harus disambungin ke Apa sih Konami ID Konami ID atau apalah Pengaturan game Pengaturan main Ini apa yang gue Pad virtual ya Harusnya ya Berarti dari tadi ya Kayaknya pad virtual harusnya deh Coba-coba-coba Gue kira pad virtual tuh Pake controller gitu Yang dicolok HP Enggak ya Oke Beranda Laga Eh bentar Bentar dulu bro Tadi saya liat ada sesuatu itu Ada juga seperti di Konsol ini Ah ini dia Ini dia Apa itu main bonus Itu udah bisa dibaca tadi Kenceng Wih Cut sini aja sama Pursus kayaknya di PS5 pak Ya Penalti ini ya Nari Kemarin gue berhasil deh Ini di PS5 Coba Jentikan Ini masih jentikan juga Kalau penalti tapi Ya Masuklah Ini Berhasil semua lu berarti Dua-duanya berhasil pak Mantap Kemarin soalnya sempet gagal mulu Kena tiang lah Tepis keeper lah Ya Hadiah satu putaran Frank Ribery Sama juga ya Terus season passnya juga ada kan Season pass juga sama Seperti kemarin Jadi tidak perlu kita cek Terus Obral coin e-football juga Kayaknya ada juga nih ya Jadi Semuanya Sama persis Betul-betul Persis Sama Pelak-pelakan Ya Harganya juga sama Eh Enggak harga beda ya Harga beda Dan ini tergantung platform Kayaknya sih Karena playstation store kan Nah mungkin ini app store Oke Kita ke Laga Terus Gue mau Exhibisi Nah coba kita main Pake club ya Coba Pake yang lisensinya baru nih Milan Menghadapi Siapa Ya Coba aja Derby Milan Inter Ya Nah pemainnya kan dapet kan Bagus Bisa edit posisi Ya Posisi berhasil di edit Ya oke Ini bisa dicek gak pemainnya Kembali Weh jangan kembali keluar juga bang Yaudah langsung aja deh Hal gitu Kelaga Wih langsung loh Bener-bener langsung loh ini Bagus Oh cuacanya Oh cuacanya bagus Harusnya gue mau coba ngeliat Rain sama snow gak Nah ini sekarang ada nih Ini ada semua tuh Terobos tembak Bener betul Tadi ya Nah terus kursor Oh Dia kursor kirinya gak keliatan ya Nah itu Ya gameplaynya sih Gameplay e-football sih Maksudnya True ball Hajar Ya offside ya Maksudnya gameplaynya tuh mirip Kayak gameplay di Console gitu loh Ya offside Cuman ya beda grafik aja Makanya kan Reindeers Tapi tadi gak ada match intro juga tuh Pelanggaran Tuh ada offside ya Offside baju dikeluarin Tapi aneh banget Nah ini Kira-kira tuh Tapi enggak Secara grafik sih Menurut gue sih Bagus sih Bagus-bagus aja sih Tuh Ini untuk Gue ngomong bagus tuh Untuk grafik ukuran mobile ya Sama konsol ya jauh Sama E-football di PS5 ya jauh gitu loh Cuman untuk ukuran mobile mah oke Yaudah coba sekarang kita buat Akhirnya laga Kita buat Apa Snow Snow dulu ya Bersalju dulu ya Karena tadi Bisa diatur Harusnya sih bisa diatur ya Karena kan Coba nih Kita pake tim lain dah Misalnya kita pake MU Terus lawan Arsenal Mana Arsenal Itu dia Oke Ini apa Waktu laga Level laga Cedera Pernyata waktu Iya Nah ini dia Musim dingin Cuaca Hujan Coba hujan dulu ya Hujan dulu Bisa stadion Enggak bisa Oh ini jersinya disini semua Oke Oke Terus ini apa lagi Ini apa Oke ini timnya Enggak bisa Stadion enggak bisa di edit ya Kayaknya ya Enggak bisa Terus itu udah ada Mazraoui Ada Delic Oke Serge Z Ini gue suka banget Desain kartu Kotaknya begini loh Yang buat mobile Keren menurut gue Miniface Terus apa-apa Posisi Rating sama Logo clubnya Oke coba kita langsung ya Ini Hujan di malam hari Nah itu Hujan E-Football Stadium Coba ya Bagus sih Untuk ukuran mobile Bagus sih ini Oke Coba main dulu dah Oh kalau gue tahan lama tuh Jadinya pasing memukau itu ya Nah Bruno Terus pergerakan pemainnya sih Tuh Lihat deh Lu lihat deh Luwes banget gitu loh Enggak Enggak kaku Ya enggak salah Kalau misalnya orang bilang ini untuk Masuk Oh anjir Kalau misalnya orang bilang Ini adalah game mobile Saya boleh terbaik ya Enggak salah pak Untuk mobile ya Lihat tuh efeknya tuh Bahkan yang di konsol Yang kemarin gue bilang Ada cipretan air ke lensa kamera Itu juga ada Karena memang bagus Tekstur rumputnya sih masih gak ada ya Maksudnya gak beneran rumputnya muncul gitu loh Cuman maksudnya ya Sama kalau lihat di pinggir-pinggir lapangan tuh Ada becek-beceknya ya Itu juga keren sih Sebenarnya kelihatannya kalau corner Coba deh kita bikin corner ya Pokoknya ini kan yang baru lah Grafik secara grafik ya Improvement grafik Wih itu kenapa gak blur banget tuh belakangan Oke Lebih ke Lebih ke arah gameplay pergerakan pemainnya sih Menurut gue sih Dribblenya segala macem sih Memang gue udah lama gak main FC Mobile ya Tapi seinget gue terakhir FC Mobile gak begini sih Kemarin pas gue nyobanya juga masih sama kan Dan tidak seluas ini pemberdayaan pemainnya Ini dari Kontrol bola Dribblingnya segala macem Enak bener pak Nah coba sekarang kalau rebut bola gimana Nah dapet tuh Oh kalau gue geser ke kiri ya True ball Ayo Rashford Waduh gak dapet pak Dan mungkin ini gak harus juga karena 60 fps ya Smooth smooth banget ini Waduh tolong tolong Dapet Nice block Nah ini nih Coba liat nih corner nih ada gak Oh gak keliatan ya karena bukan kita yang ambil ya Padel padel apa sih genangan air gitu loh Itu di daerah kameramen gitu kan keliatan tuh Tuh deket-deket kameramen ada yang kayak genangan-genangan dikit gitu Oke Buang 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 Dapet Garnaco counter attack Let's go Ya Aduh Garnaco bagus juga dribblingnya True ball Mantul bolanya Oke press Nice dapet dah lo Padepan langsung Zerzi Let's go Umpan Rashford Trobos Saya tadi mau terobos tuh Membayangi Membayangi Lari dan tekanan Saya pencetnya harusnya lari dan tekanan ya Bahaya Wih hampir on goal pak Ya oke Gue rasa kalo bisa lebih begini ya bisa-bisa aja sih Karena secara Gameplay yang membedakan cuma grafik bener-bener Secara gameplay sih Hampir-hampir sama kayak di konsol Jadi mereka kalau misalnya mau bikin crossplay ya bisa-bisa aja gitu loh Dapetin ya Ayo dah lo Ayo dah lo Kasih Oke Zerzi Shooting Masuk Astaga Nah itu real face juga tuh Zerzinya tuh Off target bro Ya harus diakui sih Maksudnya ya gak bisa pak Mau saya Untuk konsol gue masih prefer FC Karena ada career mode dan lengkap Disensi segala macem yang gue usahin tanya lah Cuman Kalo mobile ya beda sih E-Football mobile sih lebih Lebih bagus Gameplaynya Dibanding FC mobile Kalo misalnya lo mau suruh gue bandingin ini sama E-Football 2024 mobile ya Gue gak bisa Karena kan gue lupa juga Gue kan gak terlalu main ya Tapi maksudnya di titik ini sekarang sih udah oke banget Nah dapet tuh Aduh nyaris banget dapet Enak asli sih Cuman yang jadi pertanyaan gue ya masih Kalo misalnya orang Kan kemarin yang gue bikin video E-Football 2025 itu Ya ngebahas banyak hal itu kan Ya gue ngomongnya juga kan Alasan gue kenapa gak main game ini di mobile gitu loh Karena gue punya versi konsolnya Gue punya PS5 gitu kan Gue bisa main di PS5 Sedangkan dia tampilan UI nya Event nya Menunya semua sama persis gitu kan Makanya gue selama ini Mendingin gue main di konsol Kalo gue main di football Karena secara grafik ya jauh sekali kan Kalo kita mau bandingin Jadi yang masih gue gak ngerti adalah Kalo orang punya Mobile dan konsol Ya kenapa orang Milih main di mobile gitu loh Sedangkan lo Lo bisa main di konsol Dengan grafik lagi bagus Ini gak ngomongin soalnya Tapi kan gue pergi-pergi bang Segala macem Ya mungkin itu bisa jadi alasan Misalnya anda tipe orang yang sering pergi Jadi jarang di rumah Jadi gak bisa buka konsol Ya bisa masuk Tapi kalo misalnya lo Bisa pilihannya lo Gini di rumah nih Ada pilihan konsol dan mobile Nah itu gue masih gak ngerti Kenapa orang milih mobile Kalo orang yang tidak punya konsol Ya bisa dimengerti Memang bagus sekali Versi mobile nya ini Kita bisa ngeliat detail Bahkan nih kayaknya ya Dari deket Eh enggak ini sorotan beda Gak ada instant replay ini ya Kayak yang di konsol gitu ya Coba 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 Jadi kalo buat gue Gue Kan ada konsol kan Bahkan ada di PC juga gitu loh Gue bisa main di PC juga Ya gue mendingan main di konsol Kalo misalnya gue mau main di football gitu loh Betul Boleh cakep liat Anjir Nah ini dapet corner nih Coba liat nih Ada gak gerakan airnya Kita coba snow deh abis ini Nah replay dulu ya Apa ya gue tuh gak bisa ngejelasin Kayaknya Sembut gameplaynya itu loh Dan untuk ukuran game mobile Yang seharusnya ya Karena grafiknya begini Lo mungkin expectnya dia kaku kan Ini tidak kaku sama sekali Ketika lo gerakin Pake jempol kiri lo Gerakin pemain lagi dribble bola Ya dribble bola Kayak di PS5 gitu loh Itu lo liat Itu anjir Bro Itu belakang Bruno Fernand Berikut berikut Ini bro Ini sih keren banget sih Menurut gue sih Untuk ukuran mobile Lo liat itu genangan airnya Itu keren menurut gue Liat Terus ada Pantulan dari lampu stadion di atas Lampu ke bawah kan Ih genangan air gimana sih Mantulin cahaya kan Itu ada Tuh Lo liat nih pas gue gerakin Nah ada cahaya gerakan Ini keren sih Yuk Coba Tembak Dah kita Kita coba snow sekarang ya Kalau ada laga Akhirnya laga Dah kita coba snow Pake tim apa lagi Ya kita coba Tim yang license aja pokoknya Eropa Terus Misalnya Marseille Marseille Nah pake Marseille Lawan Paris Paris Mana Nah itu dia Coba ya Terus ke tadi lagi sini ya Mulai tau Oke Bisa diatur jumlah subnya juga Kondisi Waktu malam Kita buat musim dingin Dan Salju Nah coba ya Nah terus Pertanyaannya sekarang Bolanya Apakah bolanya akan Bola kuning kan Kalau salju bola putih gak gitu Oh kuning dah Terjawab Ih bahkan ada ininya ya Ada Podium Ah bukan podium apa sih Itulah Yang buat Kalau misalnya pertanyaan liga Oke ini Salju aja begini Ya keliatan bolanya Gue takutnya Bolanya gak keliatan pak Karena lapangannya putih kan Tapi ini Ini sih oke sih Bagus ini Harit Terus kayak Passingnya Animasi passingnya itu loh True ball Dapet dapet Quentin Merlin Hendrique Amin Harit Shooting Masuk bro Selebrasi goal Kita lihat coba Harit tuh real face Kayaknya tuh Loh selebrasi Yopun selebrasi Selebrasi Bape Ke PSG Tuh Markinhos tuh Nah ada salju Salju Hujan salju turun sedikit ya Loh Hendrique gak real face Tapi sayangnya Itu si siapa tuh Wahi Jersey juga ya Tentu saja lah ya Udah baru semua Bagus sih Nah itu dia Ya bisa Bisa mengerti gue Memang Untuk sekarang Terbaik ini Mobile Ya Gue gak bilang Terbaik dalam artian Kayak udah gak ada Kekurangan sama sekali Game ini ya Masih lah tentu saja Tapi Bagus Dibanding game-game yang lain Kan apalagi kan Apaan 2 bulan lalu Gue banyak nyoba game-game mobile kan Game-game sokak bola mobile gitu loh Dan ya Disamping Gameplay misalnya Kayak soccer manager Yang mungkin unggul Karena dia ada Apa sih Manager modenya segala macem Ini kan gak ada kan Gak ada master league kan Disamping itu Kita ngomongin pure Di lapangan lah Istilahnya Ini terbaik True ball Wih keblok Anjir Beraldo starter Bradley Bakora Barkola Uh bagus Oke Kedepan Wahi Gocek Gak bisa Gimana cara gocek Merlin Asi Lirola Set Oke Lusandrike Wahi Dapet sayang sekali Waduh Gue penasaran Kalo corner di salju Ada gak Kayak tadi Gerengan-gerengan air Kayaknya enggak ya Terus dia diantara Garis sama lingkaran Tengah lapangannya Juga dia bikin Maksudnya gak ketutupan salju Gitu loh Jadi keliatan Bagus sih Kasih Kasih Shoot Masuk Wih Dona rumah pak Lusandrike Kasih belakang Niat saya ke belakang Joe Neves Coba kalo disini Bisa gak sih Tayangan ulang Kamera Oh ini tuh pengaturannya Stadion ya Gue gak tau Gue lagi pake apa ini Oh gak ada Gak ada replay ya Jadi gak bisa Mesti mau ngeliat Real face main Dari deket gitu Gak bisa ya Tidak seperti di Konsol Usman Dapet Nice Enak banget Gila pak Turbo Dapet Wih Offside ya Sampai itu Di scoreboardnya Juga ada logo League One Wah Offside tipis sekali Sama kalo gak salah Ya Kalo misalnya Gue punya account E-Football Di PS5 Itu gak bisa Nyambung ya Ke mobile berarti ya Jadi misalnya Gue top up-top up di PS5 Berarti gak bisa gitu kan Atau bisa Gue gak tau sih Mungkin boleh dijawab Di komen buat yang tau Jadi misalnya Kayak gue Punya account yang sama Main di dua konsol gitu loh Kalo misalnya Gue lagi pergi Gue main di mobile Kalo misalnya gue lagi di rumah Gue main di PS Gak bisa kayaknya Wahi Trueball Ini apa Oh Ini buat Tahan serang Bertahan serang ya Oke Lihat tuh Enak bener Di rollah Ayo pak Ayo pak Iya kok dribble ke arah situ Tadi ya Dapet 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 Kosong nih Nice Oke Lihat atas Bukan situ Maksud gue atas Tepan pak Gak apa Masih ada penguasaan Marseille Dwi Sandrike Shooting kaki kiri Masuk dong Bukil Mantap 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 sih Keren nih Football Mobile E-Football 2025 Mobile ini Nah terus Anda Anda ayo bang Main di mobile terus Ya tidak dong Kan tadi gue bilang Gue kan ada konsol pak Terus gue apalagi Kemarin udah beli Deluxe Neymar Edition 400 ribu kan Ya saya main di konsol aja Sebenernya berarti kan Dari Event Semuanya kan Berarti sama persis kan Kalo misalnya ada event Apa di konsol Berarti di mobile juga ada gitu loh Jadi ya Ini mencoba untuk sekali aja Tapi Sekali lagi Ini bagus sih Untuk saat ini masih Yang terbaik menurut gue Secara Grafik untuk ukuran mobile Gameplay juga Enak gitu loh Mainnya Bisa dinikmati Udah ya apa lagi Udah kan Kayaknya sih udah Gak ada lagi Kita bisa Keluar Akhirnya laga Sisanya semua Sama Persis Iya Liga e-football Liga saya Liga saya bukan master league Masih belum Ya memang Susahnya selalu Pastilah Kalo misalnya di mobile begini kan Kalo misalnya Konami intarpun Sudah merilis master league Di konsol gitu ya Untuk dimasukin ke mobile Agak susah Apa size Ukurannya gitu kan Karena kan ini di hp gitu loh Ini aja game Ukurannya udah berapa Puluh giga gitu kan Cuman gede Apalagi nanti Kalo misalnya ada master league Dimana master league itu kan Lo database nya Tapi semua Ya negara yang mereka Mau ada Untuk bisa jadi Tim yang lo pake di master league Gitu kan Manager mode Gimana sih Jadi pasti susah lah Tapi Gue rasa ya Untuk e-football sekarang Memang Gak heran Pasar mobile nya gede gitu loh Jadi ngerti kan Setelah lo melihat ini Apalagi kalo misalnya Lo yang belum pernah main Sama sekali versi mobile Ini ya Gue saran coba pak Karena memang Enak aja gitu Gameplay nya Dan mohon maaf nih Meskipun gue memang EA banget Anak ya harusnya kan Tapi ya Lebih bagus dibanding FC mobile Harus diakui Ya gimana gitu loh Kalo misalnya Yang bagus sih Gue kan bilang bagus Kalo kurang Gue bilang kurang gitu Dan kenyataan Emang seperti itu Jadi Bisa dimengerti Strategi mereka sekarang Akhirnya lebih fokus Ke online dan mobile Karena mereka superior sekali Dan Untuk saat ini Ketinggalan gitu loh Meskipun EA punya lisensi Dan punya event-event Di FC mobile nya mereka Tapi ya Untuk mobile Kalah sih Gameplay nya Bahkan dengan FC25 Kemarin gue ada Mobile yang gue main Beta nya gitu ya Limited beta Itu kan Ya dari pengalaman gue Kemarin main ya Bisa dibilang gak beda Bahkan mungkin sama FC mobile 24 gitu Yang sebelumnya kan Apalagi mereka tidak reset juga Jadi Orang juga Memulai langsung Ya sama seperti Football Kartu-kartu ratingnya Udah lumayan tinggi gitu kan Tapi ya Kira-kira itu saja mungkin Dari gue Untuk konten Pertama kali main E-Football mobile Jadi Ya kalo misalnya Gue akan lanjut main Dream Team Nanti gue akan main di konsol lah Dengan gue sudah Top up segala macem Dan Kalo misalnya Emang ntar Konami bisa Ngerilis master leak Di mobile sih Menurut gue hebat sih Entah gimana pun caranya ya Soalnya tadi aja tuh kan Komentator ya Satu giga lagi tambahan ya tuh 700 MB Lumayan gitu pak Lumayan gede Untuk satu bahasa komentator loh Kalo misalnya lu mau pake Lima Misalnya bahasa komentator Atau Gue gak tau apakah bisa Download lima sekaligus Atau lu harus pilih salah satu Gue gak tau ya Cuman ya Itu Itu salah satu Contoh untuk mobile Agak susah Masukin master leak Jadi ya Menurut gue Menurut gue nih ya Langkah Konami sekarang Udah tepat untuk Online tuh di mobile gitu loh Tapi ya Offline ntar mungkin bisa di konsol Karena kan kalo konsol Ukuran game kan ya gak Gak terlalu pengaruh lah Gak ada masalah gitu loh Mereka bisa dengan enaknya langsung Terus kayak pake edit mode Segala macem kan Bisa pake option file Kayak dulu lah Ya itu di konsol aja gitu loh Untuk sekarang di mobile ya bisa Dengan online ya gitu istilahnya Karena takut juga ntar kan Kalo Konami masukin master leak ke mobile Itu HP orang bisa Panas Bisa meleduk pak Ini sih gue sih gak panas tapi sih Ngecek ya Iya gak panas Padahal mainnya di Grafik yang paling tinggi Dengan 60 fps kan Nge-record berapa 30 menit Enggak Main gameplay dari beberapa tandingan Gak panas Jadi secara Optimizationnya juga Oke di mobile Ya Gue rasa cukup itu aja dari gue Untuk Konten ini Review eFootball Mobile 2025 Terima kasih Dan sampai jumpa Di konten-konten Cajam berikutnya Bye Sampai jumpa